Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat penting ini sengaja saya sampaikan karena resmi dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, yakni cara paling mudah untuk mengecek kebenaran arah Qiblat. Saya bacakan seutuhnya untuk ditindaklanjuti. Rasdul Qiblat diberitahukan kepada umat Islam di seluruh Indonesia berdasarkan data astronomis bahwa pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 27 dan 28 Mei 2022 Masihi, pukul 16 lewat 18 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 17 lewat 18 waktu Indonesia bagian Tengah. Matahari melintas tepat di atas Kaabah sehingga bayang-bayang suatu benda yang berdiri tegak lurus di mana saja akan mengarah lurus ke Kaabah. Sehubungan dengan itu, bagi umat Islam yang ingin mempunyai pedoman arah Qiblat dapat menyesuaikan dengan arah bayang-bayang benda tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan, satu, pastikan benda yang menjadi patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus atas bidang datar atau menggunakan lot atau bandul. Dua, permukaan dasar harus datar dan rata. Tiga, jam pengukuran harus disesuaikan dengan BMKG, RRI, ataupun Telkom. Jakarta, 9 Mei 2022, atas nama Direktur Jeneral Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Ditandatangani dengan stempel oleh Adib. Demikian saya bacakan untuk ditindaklanjuti. Keterangan ini diharapkan sudah sampai dari pusat Kementerian Agama tentunya ke Kementerian Agama Wilayah, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kecamatan atau Kantor Urusan Agama. Dari KUA, Kecamatan, kiranya himbawan ini sampai ke seluruh masjid dan musala di bawah binaan masing-masing. Sehingga jamaah pengurus masjid bisa mempraktekannya. Untuk menambah pemahaman, wawasan, dan bagaimana sebenarnya bisa diikuti di Firdaus Hisab Channel tentunya di Youtube. Sudah ada beberapa video yang menerangkan momen matahari atas Ka'bah, dua timur, dua barat, pentingnya menentukan arah Qiblat, dan lain-lainnya. Demikian, himbawan resmi ini sebagai memperpanjang lidah atas kemanfaatan berita resmi ini. Terima kasih dalam kerjasama yang baik ini sehingga tidak ada lagi musala dan masjid ataupun tempat ibadah salat lainnya yang salah dalam menentukan arah Qiblat. Berbanyak maaf, fastabikul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.